PENULIS TITUS ARTEMIUS Genre, Horror, Jumkat, 1028 Chapter 11 Nadia menatap lelaki itu dengan pandangan penuh kebencian, kedamaian dan kebahagiaannya hidup di kampung nelayan yang begitu agamis, kini musnah sudah tatkala pasukan berseragam hijau-hijau itu membawa ayahnya dan dirinya serta penduduk kampung yang lainnya menuju Pulau Hitam. Tuduhan atas keterlibatan mereka dalam gerakan menentang dan menghianati pemerintah, telah membuat kehidupan penduduk kampung nelayan di pesisir pantai itu berubah 180. Penganiayaan dan juga penyiksaan tanpa dasar bukti yang kuat, seolah menjadi momok menakutkan bagi warga kampung nelayan. Nadia masih ingat jelas, ketika ayahnya dibawa paksa dengan tuduhan makar dan terlibat gerakan radikal terlarang. Dirinya pun ikut ditangkap dengan tuduhan menjadi anggota binaan gerakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan. Gadis itu menajamkan mata, memandang barisan huruf yang tersemat di bej yang tertempel di seragam lelaki bengis di hadapannya. Sudiro, Nadia terus saja mengingat nama itu dalam benaknya. Bahkan ketika lelaki itu dengan paksa merenggut kehormatannya, Nadia menjerit dan meneriakan namanya. Akan aku bunuh engkau nanti, Sudiro. Namun, teriakannya seolah sia-sia, lelaki itu tetap melakukan perbuatan biadapnya. Lelaki itulah yang telah menggoreskan luka yang tak akan mungkin disembuhkan dalam hatinya. Bukan hanya Sudiro semata yang telah menghancurkan hidupnya. Sucipto, Sunoto, dan beberapa lelaki lain yang telah menggagahinya tak akan pernah dilupakan oleh Nadia. Ratap tangis dan jerit kesakitan Nadia, seolah tak membuat prajurit-prajurit itu tergugah perikemanusiaannya. Semua menjadi semakin kelam, dunianya semakin menghitam tatkala Nadia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana prajurit-prajurit itu membantai warga yang tak berdosa dan membuang jasadnya ke tengah lautan. Hingga di satu malam, Nadia dan ayahnya berhasil melarikan diri dari gedung terkutuk itu, dan bersembunyi di sebuah gua bawah tanah yang sebelumnya tak pernah terjamah oleh tangan manusia. Berbulan-bulan Nadia dan ayahnya bersembunyi di dalam gua, hanya dengan mengandalkan buah-buahan ataupun ubi yang berhasil ayahnya kumpulkan setiap malam, saat memberanikan diri keluar dan kucing-kucingan dengan pasukan bersenjata yang bermarkas di pulau itu. Tak disangka, akibat perbuatan para prajurit biadab itu, membuat Nadia berbadan dua. Sayang, maut tak dapat ditolak, untung tak dapat terai. Di saat pasukan bersenjata itu telah meninggalkan Pulau Hitam, Nadia dan ayahnya yang memberanikan diri keluar dari persembunyian demi menyeberang kembali ke perkampungan nelayan, menghadapi kenyataan bahwa mereka tak dapat meninggalkan Pulau Hitam, tak sampan, ataupun perahu yang tersisa di pantai. Semua telah dibumi hanguskan oleh pasukan bersenjata yang meninggalkan Pulau Hitam. Tinggallah Nadia dan ayahnya, kini meratapi nasib mereka terperangkap di Pulau Hitam. Perut yang terus membesar, kondisi raga yang kian lemah karena tidak adanya makanan, semakin membuat Nadia kepayahan. Ayahnya yang telah bersusah payah, hari demi hari membuat perahu guna menyeberang kembali ke perkampungan nelayan, hanya mampu menatap pilu tatkala Nadia meregang nyawa bersama bayi dalam kandungannya. Jasadnya dikuburkan di gua bawah tanah tempat persembunyiannya selama berbulan-bulan. Sang ayah dengan penuh kepedihan mengakhiri hidupnya, menghadang ombak yang bergulung di tengah samudera, lenyap di telan kegelapan malam. Ia terbangun dengan keadaan gemetar, mimpi yang dialaminya seolah menjadi pembuka tabir atas semua malapetaka yang menimpa dirinya dan teman-temannya. Dilihatnya panca dan ayu yang tertidur pulas. Ia memberanikan diri keluar dari tenda, menuju ke arah api unggun. Gadis itu sudah membulatkan tekadnya, apapun yang terjadi, dia harus mengakhiri semua malapetaka yang terjadi. Gadis itu perlahan menyalakan tumpukan kayu api unggun yang berada di depannya. Nyala api yang kecil perlahan membesar membakar tumpukan kayu kering yang tersusun menggunung. Angin dingin bertiup, membuat Pia merapatkan jaketnya. Samar di hadapan Pia, sosok perempuan nampak berdiri menatapnya tajam. Pia terkejut, tetapi gadis itu berusaha menenangkan dirinya. Nadia, kembalilah ke alammu. Tenanglah dalam kehidupanmu di sana. Kami di sini tak hendak mengganggumu. Pia berdiri dan melangkah ke arah sosok perempuan yang terdiam mematung. Wajah perempuan itu tak terlihat menyeramkan seperti saat dia datang membawa kemarahan dan kematian. Ulang, kau pulanglah. Sebuah suara terdengar jelas di telinga Pia. Gadis itu memandang sosok Nadia yang perlahan menghilang begitu saja. Nadia, kau di mana, Nadia? Pia menarik napas panjang. Gadis itu kembali duduk menghadap perapian. Ingatannya kembali pada mimpi yang baru saja dia alami, tentang kisah Nadia dan juga ayahnya, serta korban pembantaian yang terjadi di Pulau Hitam. Pia bertanya dalam hati, mengapa Nadia seolah begitu dendam dan menginginkan kematian Panca, Ayu, juga dirinya. Lagi-lagi pertanyaan dalam hatinya tak terjawab. Bahkan hingga langit di ufuk timur mulai memerah, gadis itu tak juga mendapatkan jawabannya. Malam telah berganti pagi, tatkala Pia berjalan sendiri menyusuri tepi pantai yang sepi. Pucuk-pucuk barisan pohon kelapa yang membentuk hutan, terlihat jelas dari tempatnya berjalan. Pia bergegas menuju ke gedung tua yang terletak di pinggiran hutan pohon kelapa. Gedung tua itu nampak berdiri menyeramkan dalam keadaan yang kusam dan suram. Aura yang terpancar dari dalam gedung itu membuat bulu kuduk siapapun mampu berdiri meremang ketakutan. Pia melangkah perlahan mendekat ke arah halaman gedung tua. Dipandanginya setiap sudut gedung, seolah mencari pembenaran atas mimpi yang dia terima semalam. Gadis itu memasuki gedung tua. Suara pintu yang berderit menyambutnya. Bau apot dan busuk menyeruak tatkala pintu itu terbuka oleh tangannya. Pia menatap berkeliling, pandangannya menyapu tiap sudut di mana nampak sarang laba-laba yang menempel di sana. Perabotan yang bergelimpangan, meja dan kursi yang tumpang tindih takaruan, membuat gadis itu seolah berada di sebuah ruangan yang porak-poranda karena kekacauan. Langkah kakinya menggema, tatkala dia mulai memasuki lorong gedung tua. Kamar demi kamar yang terbuka, seolah membawanya ke satu dunia yang berbeda. Gadis itu merasakan kepalanya berputar hebat, saat bau busuk menyengat keluar dari dalam sebuah kamar. Semakin dia mendekat, bau busuk itu makin tercium oleh cuping hidungnya. Sebuah suara barang jatuh mengagetkan Pia. Gadis itu menoleh ke arah belakang, tetapi tak terlihat siapapun juga di sana. Ada siapa di sana? Ada orang yang tinggal di sini. Tak ada jawaban. Keheningan dan kesunyian melingkupi ruangan di dalam gedung tua. Tiba-tiba saja dari arah kamar yang mengeluarkan bau busuk, sebuah suara seperti orang yang mengerang kesakitan terdekat.